Memirsa memberingati hari pahlawan, puluhan relawan bersama TNI Polri membersihkan makam di Taman Makam Pahlawan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu juga dilakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi protokol 3M ke para pesiarah. Selain membersihkan Taman Makam Pahlawan, para relawan bersama aparat TNI Polri juga melakukan sosialisasi protokol 3M kepada para pesiarah. Di antaranya menghembau agar tetap wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki area makam pahlawan. Kemudian para pesiarah juga wajib untuk tetap menjaga jarak saat berada di area Taman Makam Pahlawan ini. Kasat Bin Mas, Poresta Samarinda, Kompol Nono Rusmana menjelaskan upaya bersih-bersih dan penyemprotan disinfektan di Taman Makam Pahlawan ini bertujuan untuk mencegah penelaran COVID-19 saat peningatan Hari Pahlawan. Jadi kita melaksanakan bersih-bersih, semoga apa yang kita langkahkan ini menjadi amalan buat kita semua dan menjadi ikut penghargaan kepada jasa para pahlawan kita dengan cara bersih-bersih di sekitaran TMP dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar TMP termasuk ruangan-ruangannya. Gagetan ini juga dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pesiarah. Selain itu diharapkan agar para pesiarah nantinya tetap mematuhi protokol 3M agar tidak terjadi penularan COVID-19 pasca peringatan Hari Pahlawan. Fuad Iqbal, Kontributor Berita 1, Samarinda, Kalimantan Timur